Petikan Fahidah Mematik Fahidah pada Kajian Ilmiah Datang ke Kota Madinah Lalu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Dan ia membawakan sebuah cerita yang luar biasa Ketika Rasulullah mendengarkan cerita Tamim Setelah selesai sholat Diamlah kalian di tempat-tempat kalian Tamim bin Aus bercerita kepadaku tadi Kata Rasulullah S.A.W Bahasanya ia bersama beberapa temannya Berlayar di lautan Lalu kemudian tertimpa ombak besar Terombang-ombing selama tiga hari lamanya Lalu terdampar di sebuah pulau Kemudian Tamim dan teman-temannya Bertemu dengan makhluk Yang dipenuhi oleh bulu Sampai-sampai tidak diketahui Mana depan, mana belakang Lalu Tamim bertanya kepada makhluk ini Menanti, kamu siapa? Kata dia, aku jasasah Siapa jasasah? Kata dia, segera pergi kamu ke rumah sana itu Di sana ada orang yang ingin sekali bertemu dengan kalian Maka Tamim bersama teman-temannya pun Pergilah ke rumah tersebut Kata Tamim, lalu aku melihat seorang laki-laki Yang diikat Tangan dan kakinya dengan rantai-rantai besi Dan belum pernah aku melihat Ada orang yang sebesar Lalu kemudian Tamim berkata Siapakah? Maka orang yang diikat ini Berkata Akbirni man antum Kabarkan dahulu kepada aku Siapa kalian? Kata Tamim Nahnu kaumum minal Arab Kami dari Arab Lalu Dajjal bertanya Kepada Tamim Apa yang dilakukan oleh Muhammad Kata Tamim Ia telah diutus Dan telah menguasai Kota Madinah Dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah Apa kata Dajjal Mereka mengikuti Muhammad Itu lebih baik buat mereka Ini yang ngomong Dajjal Kemudian Dajjal berkata kepada Tamim Tolong kabarkan kepadaku Tentang pohon kurma yang ada di Baisan Apakah masih berbuah? Kata Tamim Masih banyak Kelak Pohon kurma disana Tidak akan berbuah Tolong kabarkan kepadaku Tentang mata air yang bernama Zughor Apakah masih ada airnya? Kata Tamim Kata Tamim Banyak Kata Dajjal Kelak Mata air itu akan kering Kabarkan kepadaku tentang Danau Pabariyah Itu Tiberias Yang ada di Israel Apakah masih ada airnya? Banyak Kata Tamim Kelak danau itu akan kering Dan sungguh kata Dajjal Kalau pohon kurma yang ada di Baisan Tidak lagi berbuah Mata air Zughor Sudah mengering Danau Tiberias Sudah kering Saat itu aku akan keluar Fa'ini Ana Dajjal Sesungguhnya akulah Dajjal Kata orang itu Lalu kemudian Tamim pun Mendengar itu Pergilah Pulanglah ke Jazirah Arab Dan langsung Menuju kota Madinah Dan menyatakan Keislamannya Kepada Rasulullah 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 Tapi Tamim Dijadikan oleh Allah Lupa Dimana tempatnya Antum Kalau cari Pakai Google Map Juga gak ketemu Jangankan Dajjal Ya'jud dan Ma'jud Yang sangat banyak Begitu aja Pak Ya Susah Dicarinya dimana Padahal jumlahnya Luar biasa Banyak sekali Hanya Allah Yang Maha Tau Banyak sekali Banyak sekali Lupa 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 Terima kasih.